kalau misalnya begini ya kalau kita melihat alam ini berubah disitu kita tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan di kalangan ulama ahli kalam itu kan ada kalam cosmological argument argumen kosmologis kalam yang disitu membuktikan bahwa Tuhan itu mesti ada dasarnya apa dasarnya karena alam ini berubah sebuah setiap yang berubah itu pasti butuh penyebab setiap yang berubah itu pasti membutuhkan penyebab dan penyebab itu tidak mungkin merupakan suatu rantai yang tidak pernah selesai pasti di ujungnya ada Tuhan disitu itu secara pengamatan cahirnya ya kalau kita punya telur telur itu kan pasti kalau pengamatan kita kita lihat telur itu sebelumnya berasal dari ayam ayamnya berasal dari telur juga telur itu berasal dari ayam juga dan ini kalau kita runut terus-menerus tentu dia tidak mungkin sampai tak hingga artinya tidak ada ujungnya pasti ujungnya ada penciptanya yang penciptanya itu mestilah bukan objek ciptaan ini mungkin lebih jelasnya kalau Bapak Ibu saudara-saudara coba memahami apa akidah asyari ya itu sebenarnya itu hasil pengamatan alam dan itu adalah menjawab menjawab memberikan jawaban memberikan kepastian bahwa dari alam ini kita bisa memahami dari perubahan alam yang terjadi ini mustahil alam ini wujud dengan sendirinya pasti ada Tuhan Nah kalau kita sudah berkesimpulan Nah itulah wujud itu Nah kalau kita sudah berkesimpulan bahwa alam ini pasti ada penciptanya Nah kemudian kita melihat lagi lebih lebih lanjut bahwa alam ini tertata secara harmonis menunjukkan ada sebuah pengaturan maka Tuhan itulah pastilah dia mengatur dan memelihara tidak mungkin alam ini ya tiba-tiba mengatur dirinya sendiri pasti ada yang mengatur kalau misalnya kita melihat ada apa ruangan gitu ya kalau kita lihat ruangan ada satu ruangan itu bersih kursi-kursinya tersusun rapi kemudian apa dipel dan lain sebagainya kita melihat kerapihan keteraturan gitu pasti akal kita dengan sendirinya pasti ada yang mengatur mesti ada yang melihara jadi pertama kita sudah tahu wujudnya Tuhan dan Tuhan itu mestilah mengatur karena alam ini begitu teratur alam ini begitu terpelihara dan kalau kita meyakini bahwa ada yang mengatur yang mengatur itu mestilah Maha Kuasa karena mustahil alam yang besar seperti ini diatur oleh zat yang lemah sosok yang lemah pasti Maha Kaya pasti Maha Kuasa dia bisa memberi makan seluruh makhluk dan yang Maha mengatur itu pastilah yang Maha Kuasa itu pastilah berimu pasti Maha berimu karena mustahil pengaturan itu tanpa ilmu ya Jadi kalau kita lihat ketika kita merenungkan alam ketika kita mengalami itu dia pasti akan sampai pada kesimpulan itu pasti ada Tuhan dan Tuhan itu Mestilah Maha Pencipta dan harusnya Maha mengatur dan melihara dan dia masih Mestilah Maha Kuasa ya dan Mestilah Maha berilmu itulah sifat 20 yang dijelaskan dari sifat 20 itu itulah semua itu adalah konklusi ketika kita memahami apa yang dicerminkan atau apa yang ditunjukkan oleh alam ya kalau kita bicara tentang alam ini adalah ayat itu petunjuk yang paling gampang itu adalah itu bahwa dari memperhatikan alam ini kita mestilah harus menerima bahwa Tuhan itu ada mesti menerima bahwa Allah itu ada karena tidak mungkin alam ini wujud dengan sendirinya sesuatu yang yang berubah itu tidak mungkin wujud dengan sendirinya artinya berubah itu kan berarti sebelumnya dia tidak ada lalu menjadi ada kalau dia menjadi ada pasti tidak mungkin yang tidak ada itu menciptakan dirinya sendiri tidak mungkin sesuatu comes from nothing ya sesuatu wujud dengan sendirinya dia tidak ada kemudian menjadi ada kan enggak mungkin sesuatu yang dah dulunya tidak ada lalu tiba-tiba ada tidak mungkin dia mewujudkan dirinya sendiri secara dalil akal itu mustahil berarti mesti ada pencipta yang pencipta itu tidak mungkin punya sifat seperti alam itu yang berubah karena kalau kalau Tuhan itu berubah berarti dia sama lagi dengan alam itu pasti butuh penyebab makanya itu itu di dalam apa dari wujud itu ada penjelasan hidam bako ya mestilah dia Tuhan itu mesti kodim dia tidak di tidak berawal tidak bermula tidak mestilah bako tidak berahal logik kalam teori Asari ini sebenarnya sangat luar biasa dan itu sebenarnya memberi perspektif meneliti kita bagaimana kita memahami alam Nah jadi adik Islam itu ketika dia meneliti alam dan memahami petunjukkan dia tidak lagi bertanya tentang Tuhan Tuhan itu sudah teramat jelas Tuhan itu terlalu nyata atau nyata jadi orang enggak bertanggung dalam benak orang Islam dia nggak bertanya nggak bertanya lagi tidak seperti orang banget masih bertanya-tanya Tuhan itu ada atau tidak atau ya mereka kalau misalnya nyata-tanya seperti Laplace gitu ya kita nggak perlu Tuhan katanya nggak perlu masuk hipotesis seperti itu gitu ini pernah dengar satu cerama dari si Hamzah Yusuf ya bisa ini menarik sebenarnya jadi suatu ketika Fahruddin Arozi itu sedang berjalan-jalan dengan murid-muridnya dan di tengah jalan mereka itu bertemu dengan seorang nenek tua dan nenek itu bertanya kepada salah seorang murid Fahruddin Arozi tanya itu siapa lalu sama muridnya dijawab kamu tidak tahu dengan orang itu dia adalah orang yang punya 70 argumen tentang ada ini Tuhan yang di 70 argumen yang membuktikan Tuhan itu ada ya lalu kata sinanya itu kamu enggak perlu membuktikan enggak perlu 70 bukti bahwa Tuhan itu ada bis apa yang penting itu bisa kamu membuktikan memberikan 70 alasan bahwa Tuhan itu tidak ada itu maksudnya begini jadi sebenarnya sekarang kita balik aja orang-orang Ateis kan bilang apa buktinya Tuhan ada sekarang kita balik aja apa buktinya Tuhan tidak ada kalau dia nggak bisa membuktikan sebaiknya ya dan kalau kita lihat orang-orang Ateis itu pada umumnya mereka itu hanya bilang Tuhan itu mungkin tidak ada nggak pernah memastikan coba lihat aja argumen-argumen orang Ateis itu mereka mengatakan ya Tuhan itu enggak ada buktinya enggak saya nggak melihat buktinya tapi dia tidak bisa meyakinkan atau memberikan pembuktian yang secara akal Tuhan itu mesti tidak ada itu orang Ateis tapi kita orang Islam bisa memberikan satu argumen bahwa Tuhan itu mesti ada sehingga keyakinan pada Tuhan itu itu menjadi kuat dan kokoh itu nah kemudian yang kedua adalah alam sebagai rahmat jadi tadi pertama adalah alam sebagai ayat dan yang kedua ini adalah alam sebagai rahmat dan dan kita lihat bahwa alam ini memang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan untuk merealisasikan tujuan hidup kita sebagai hamba Allah SWT Allah Allah menciptakan kita hewan dan tumbuhan kita bisa makan dagingnya kita bisa makan sayurnya kita bisa makan buahnya dia juga bisa kita gunakan perlengkapan untuk peralatan kendaraan hewan-hewan bisa kita gunakan sebagai kendaraan bisa dipakai untuk membajak sawah bisa untuk sebagai kendaraan ya walaupun sekarang tidak seperti itu misalnya karena sudah ada apa kendaraan bermotor saya tapi tetap juga kendaraan bermotor itu hadir karena ada rahmat Allah ada diberikan kita bahan bakar diberikan kita besi dan lain sebagainya Allah memberikan kita udara untuk bernafas kalau memberikan kita besi untuk membuat perkakas ada air untuk pelepaskan dan sebagainya kita lihat sebenarnya alam ini penuh dengan rahmat Allah penuh dengan rahmat Allah walaupun ada bagian-bagian generasi alam ini yang bisa membuat kita sengsara hujan yang terlalu deras mungkin bisa membuat banjir apa misalnya gempa bisa membuat apa kerusakan tapi sebenarnya yaitu aspek lain sebagai ayat Allah juga tapi sebenarnya juga yang menonjol dari alamnya sebenarnya rahmat yang paling menonjol walaupun ada ada bencana ada siksa dan lain sebagainya tapi yang menonjol dari alamnya sebenarnya rahmat rahmat Allah yang tidak ada putus-putusnya nah jadi artinya dengan alam ini mestinya manusia itu bisa merasakan nikmat Allah di alam ini dibuat supaya manusia menjadi memahami kenikmatan Allah dengan makan kita bisa merasakan nikmat dengan bisa tidur kita merasakan nikmat dan itu membuat kita menjadi orang yang bersyukur nah syukur itu terima kasih itu itu diwujudkan dalam bentuk taat dan patuh kalau contohnya misalnya kalau ada orang yang misalnya sepanjang hidupnya itu ditopang oleh orang itu kuliahnya dibayarin makan-makan minumnya di apa di fasilitasi tempat tinggalnya juga diberikan semua di 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 support seperti itu itu seharusnya membawa orang itu kepada rasa syukur dan syukur itu mendorong kepada taat dan patuh karena rasa syukur syukur yang betul itu pasti melahirkan ketatan dan kepatuhan sehingga ketika orang memahami alam ini sebagai nikmat Allah dia menjadi bersyukur dan dengan bersyukur itu dia menjadi orang yang bertakwor orang yang beramal solehkan Allah nah ini juga akan menjadi perspektif dia dalam menjalani sains yang pertama tentu saja ketika seorang melihat fenomena alam dalam pandangan taugid maka dia akan memahami bahwa seluruh alam ini tunduk pada sunatullah karena dia memahami bahwa Allah itu adalah maha kuasa dia yang mengatur dia yang memelihara semuanya maka seluruh alam ini mestilah tegak karena adanya sunatullah terjadi karena adanya sunatullah yang dalam bahasa modern sains modern sebut dengan hukum alam nah bagi kita hukum alam itu sunatullah bukan hukum alam karena hukum alam ini mengesankan bahwa alam itu seperti punya hukum sendiri seakan-akan dia mengatur dirinya sendiri seperti self regulation tapi kita tidak melihat itu kita melihatnya sebagai sunatullah bahwa alam ini apa bahwa alam ini berjalan karena sunatullah bukan sebab akibat bukan karena hukum sebab akibat yang berdiri sendiri nah makanya di apa di di dalam Islam kita kenal yang namanya hukum adat tapi hukum adat ini jangan dipahami hukum adat seperti hukum adat seperti ini ya seperti sosial gitu ya kehidupan sosial ada satu masyarakat atau komunitas mereka punya hukum adat bukan begitu maksudnya hukum adat ini artinya hukum kebiasaan bahwa alam itu memang teratur ya ada keteraturan tapi keteraturan itu tidak bermakna mutlak akan begitu terus sebab ada kalanya Allah SWT keluar dari hukum-hukum adat itu artinya dia menghendaki sesuatu yang berbeda dari yang biasanya jadi misalnya seperti beginilah misalnya ada seorang orang tua misalnya orang tua kasih uang ke anaknya setiap hari kasih setiap hari lalu pada suatu hari dia tidak ngasih misalnya karena anak ini misalnya nakal karena berbuat salah suatu ketika tidak diberikan sebagai hukuman artinya walaupun si orang tua itu memberikan setiap hari itu bukan mutlak dia harus memberikan terus seperti itu ada kalanya dia mengubah kebijakannya mengubah kebiasaan itu tahu gini juga alam-alam itu juga biasanya punya kebiasaan tapi ada satu waktu yang berbeda dengan kebiasaan itu itulah yang dengan kita pahami sebagai salah satunya adalah mukjizat api itu sifatnya panas biasanya panas tapi ada waktu-waktu tertentu api itu didinginkan oleh Allah dengan kehendak Allah tinggi orang itu apa hukum adatnya kalau dia makan baru dia ada tenaga baru kenyang tapi ya bukan tidak mungkin Allah membuat orang kenyang tanpa makan bisa begitu seperti itu jadi artinya kita tidak melihat keteraturan itu dalam perspektif yang bahwa alam ini berdiri sendiri keteraturan yang berdiri sendiri tetap dia merupakan bagian dari takdir Allah dan bagi kita yang namanya hukum sebab akibat itu hanya pandangan Zohir saja tapi bukan pandangan hakiki maksudnya begini contoh misalnya kalau kita bisa kita memanaskan air dengan api di kompor ya kompor hidupkan kompornya kemudian kita jerang air disitu airnya jadi panas secara Zohir kita bisa tidak masuk tidak 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 masalah kita mengatakan bahwa air itu menjadi panas karena api tapi di level hakiki di hakikat kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang keluar dari takdir Allah bahwa itu itu bahwa air menjadi panas itu karena takdir Allah karena demikianlah Allah menjadikannya bukan karena apilah yang menyebabkan air menjadi panas bukan apilah menyebabkan air menjadi pendidik tapi apap air menjadi mendidik itulah karena memang yang Allah ciptakan seperti itu jadi ini ini bahasa ya dari sisi bahasa kita bisa bisa saja mengatakan bahwa api menyebabkan air menjadi panas tapi ketika kita masuk ke ke level metafisiknya ke level keimanannya maka kita tidak melihat api itu dan memandang api itu sebagai apa penyebab dari panasnya tapi air itu menjadi panas ya karena Allah ciptakan bahwa nanti misalnya ada gempa disana gempa itu terjadi karena ada tumbuhan lempeng atau ada lempeng yang patah secara sains kita it's oke kita mengatakan begitu bisa tapi secara akidah kita tidak menyatakan seperti itu secara akidah kita kita menyatakan bahwa takdir Allah sekarang itu ada kecenderungan untuk melupakan hal itu kecenderungan untuk segan untuk mengatakan seperti itu ada gempa ada banjir ada apa Oh gunung meletus dan lain sebagainya orang-orang Islam itu ada kecenderungan untuk menganggap itu sebagai fenomena alam biasa dia malu seakan-akan sungkan mengatakan bahwa disitu ada pengaturan Allah ada takdir Allah disitu itu sebenarnya sekularisasi yang terjadi di kita seperti itu saya lagi kita tidak tidak menanggap orang jangan menunggu apa jangan sampai kita dituduh bahwa Oh ya kalau gitu ya semua takdir Allah ya kalau misalnya kita sakit ya ya udah nggak usah ke dokter atau kalau memang Allah menakdirkan sembuh ya dia sembuh kita tidak juga bersikap ekstrim seperti itu bagi kita bukan itu bukan suatu dikotomi bukan bahwa disini ada takdir Allah bahwa disini ada hukum sebab akibat bukan begitu kita menggabungkan dua-duanya bahwa memang itu merupakan bagian dari takdir Allah tetapi juga kita disuruh berusaha kita juga disuruh untuk menyelidiki apa sebab-sebabnya tapi itu dalam pengertian Zohir saja sebenarnya kalau kita ke dokter itu obat-obat yang diberikan dokter itu ya ya kita kita dalami kita teliti ya maksudnya kalau misalnya perobatan gitu misalnya obat-obat itu ya diteliti dengan ke dengan metode saintifik yang sekarang itu tidak ada masalah sebenarnya meliti obat cara misalnya penelitian vaksin seperti yang selama terjadi selama ini di uji cobakan kepada kepada usia ribuan orang untuk menguji keefektifannya itu tidak ada masalah sebenarnya tapi di tingkat keimanan di level-level metafisikanya kita tidak menafikan tidak mengingkari bahwa semua itu terjadi karena takdir Allah nah jadi ini yang perlu dipahami jadi jangan seperti dikotomis gitu dan dikotomis kalau misalnya kita bicara takdir Allah lalu seakan-akan gitu tidak tidak mau lagi meneliti tidak lagi apa apa mencoba berusaha meneliti sebab-akibatnya sekali lagi sebab-akibat itu hanya sebabnya dalam pandangan Zohir saja tapi di tingkat hakikatnya itu adalah apa merupakan takdir Allah s.w.t sebenarnya seluruh hidup kita seperti itu sebenarnya kita beribadah ya beribadah bahwa kita bisa melaksanakan sholat kita melaksanakan shawm itu kita melihat sebagai upaya kita secara zohirnya tapi juga di tingkat hakiki kita juga melihat bahwa itu adalah pertolongan Allah disitu ada kita bisa seperti itu ya karena pertolongan Allah juga jadi kita tidak bersikap dikotomis tetapi juga melihatnya dalam satu kesatuan itulah yang cara pandang tawhidik ya maksudnya cara pandang tawhidik nah jadi kalau dari sisi akidahnya seperti itu nah ketika kita belajar sains maka ketakwaan itu menjadi asas ya menjadi asas dalam kita untuk mewujudkan kepentingan kita yaitu kehidupan yang sejahtera dan diri doi Allah bahwa sains kita gunakan untuk supaya hidup kita sejahtera supaya hidup kita nyaman supaya hidup kita lebih baik itu tidak dilarang bahkan itu disuruh sebenarnya tapi tentu juga dia harus merupakan kehidupan yang diri doi oleh Allah s.w.t jadi bukan bahwa ya udah kita tidak perlu sains tidak seperti itu bahwa kita perlu kehidupan yang lebih baik kita kita dengan perubahan zaman yang terus berubah seperti ini kita perlu terus menyesuaikan keadaan agar kehidupan kita nyaman kehidupan kita sejahtera kehidupan kita baik tapi juga kehidupan yang diri doi oleh Allah s.w.t dan sebenarnya contoh masa lalu tuh seperti itu juga bahwa aljabar itu diciptakan untuk membantu perhitungan waris ini kan maksudnya supaya kita hidup kita diri doi oleh Allah astronomi dikembangkan untuk menentukan waktu-waktu ibadah ini kan supaya kita bisa melaksanakan ibadah lebih baik lagi itu diri doi oleh Allah s.w.t bahwa pengobatan dimotivasi oleh sabda nabi setiap penyakit ada obatnya supaya kehidupan kita sejahtera kalau kita sehat kita bisa beribadah kita bisa beramal soleh sehat itu menjadi suatu kebaikan bukan sekedar kenyamanan tapi kesehatan itu menjadi sesuatu yang dapat mendatangkan diri doi begitu juga ilmu pertanyaan juga untuk menjaga eksistensi manusia supaya manusia tidak kelaparan kalau manusia kelaparan bagaimana dia mau beribadah bagaimana dia akan menjalankan perintah Allah kita juga sebenarnya terkait seperti itu nah jadi sekarang pertanyaannya kalau kita mau mengembangkan sains Islam saya Islam seperti apa? tadi pertama dari sisi keimanan kita tidak keluar dari bahwa alam ini ada penciptanya ada yang mengaturnya dan semua fenomena alam ini ada dalam sunatullah kita tidak mengisahkan seperti itu nah lalu peran serta kita dalam kehidupan sekarang itu adalah bagaimana sains itu itu kita kembangkan dalam kerangka untuk mengamalkan bakau syariah dengan tujuan tercapainya tujuan syariah menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, dan menjaga harta jadi sains yang kita teliti, sains yang kita kembangkan, sains yang kita majukan itu harus dalam konteks menjaga ini semua jangan sampai sains yang berkembang malah merusak jiwa jangan sampai sains yang berkembang itu merusak agama apalagi merusak harta, menghancurkan, merusak akal dan juga kita harus berkontribusi pada kemaslahan umat manusia inilah rahmatan alam itu seperti itu jadi Islam itu bukan hanya baik untuk umat Islam tapi dia juga menjawab problem manusia sekarang ini menjawab bahwa sains Islam itu bukan tidak peduli dengan permasalahan sekarang sains Islam itu peduli dengan permasalahan oleh karena itu teman-teman kita yang menyelidik di bidang ilmu kimia di bidang ilmu biologi, di bidang ilmu sains teknologi itu semuanya itu sains Islam kalau dia berangkat dari kerangka bakwasi sari ahmi dan ke mahasilatan Indonesia kalau kita ada ilmuwan seorang ilmuwan ahli lingkungan kita misalnya menciptakan plastik atau pembungkus yang mudah terurai dan kalau sekarang pembungkus itu kebanyakan plastik dan itu merusak lingkungan kemudian dari plastik itu dari pembungkus yang mudah terurai itu ini menyelesaikan masalah lingkungan menyelesaikan masalah plastik itu sains Islam bukan sains itu artinya sains Islam yang juga beririsan dengan sains modern juga bagi kita itu sains Islam karena dia menjaga jiwa tak pasif sariah menjaga jiwa karena kalau plastik itu kan kalau misalnya di apa kalau lama-lama kan dia akan merusak lingkungan kalau merusak lingkungan kan membahayakan jiwa pencemaran lain sebagainya itu kan sebenarnya menjaga jiwa menjaga diri kita dari kebinasaan maka teman-teman yang meneliti di bedang ini dia telah melakukan sains Islam sebenarnya kalau dia perspektifnya perspektif pengembangan saya dalam rangka itu itu sains Islam menemukan obat vaksin yang halal itu sains Islam dalam mengatasi wabah itu sains Islam pertanian yang efisien sehingga dengan tanah yang sedikit itu bisa ditanami padi tanami buah-buahan tanah yang sedikit saja gitu dikembangkan suatu metode yang ramah lingkungan pupuk yang ramah lingkungan itu sains Islam bukan sains Islam penemuan energi alternatif yang bersih dan murah mengatasi masalah pencemaran udara mengatasi sumber energi fosil yang semakin menipis misalnya itu bagian dari sains Islam karena apa? karena dia menjaga jiwa manusia menjaga apa? menyelamatkan manusia dan dia juga memberi kemasalahan pada orang manusia menjaga TIK mengembangkan teknologi informasi yang aman dari peretasan itu kan makasih syariahnya kan menjaga harta itu menjaga harta nah jadi kalau kita berpikir dalam perspektif ini kita mengembangkan sains dalam perspektif ini sesungguhnya kita sudah mengembangkan sains Islam artinya ya sains Islam itu gak hanya soal bahwa ada ayat Al-Quran begini kemudian dia sesuai dengan teori sains ini itu salah satunya salah satu bagian oke selama itu ditafsirkan dengan cara yang betul dilakukan dengan cara penafsiran yang benar kita bisa lihat itu sebagai sebuah penafsiran terhadap sains Islam walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sejarah itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu bukan hal yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan masa dahulu itu sebenarnya fenomena belakangan saja sebenarnya cara seperti itu tapi ilmuwan-ilmu muslim dulu dia berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah umat umat Islam dan masalah manusia pada umumnya itu sebabnya kenapa ibn Sina teorinya apa kedokterannya itu dipakai oleh orang-orang Eropa kalau itu hanya kontribusi untuk umat Islam saja maka dia tidak akan digunakan oleh orang non-muslim oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya kalau sainsnya itu hanya soal umat Islam tapi apa yang ditemukan oleh ibn Sina apa yang ditemukan oleh al-Haisam Mereka dihargai oleh orang-orang muslim oleh orang-orang Eropa karena apa karena penemuan-penemuan mereka itu memberi masalah juga kepada mereka nah kalau kita berpikir dalam perspektif ini sebenarnya kita setelah sengaja melakukan sains Islam itu adalah bagian dari sains Islam kita membuat alat yang misalnya bisa membantu orang buta bisa membaca kita membuat alat yang membuat orang yang tuli bisa mendengar itu sains Islam karena itu membawa kemasalahan pada manusia jadi arti sekali lagi kalau kita bicara Islamisasi sains memang ada ranah-ranah yang sifatnya metafisika perlu diislamisasi artinya dari konsep-konsep sainsnya memang perlu perlu islamisasi tapi juga Islamisasi tidak hanya di level metafisik filosofis di hulunya di atasnya tidak hanya terbatas seperti itu tapi juga bisa dilakukan di level yang bawah di level aplikasi itu juga merupakan islamisasi ketika kita berkontribusi kepada terwujudnya makasih syariah itu sudah merupakan sains Islam ketika kita berkontribusi pada sains yang membawa kemasalahan bagi manusia maka itu juga sudah merupakan sains Islam jadi artinya kita memahami sains itu bukan dalam sains Islam itu bukan dalam perspektif yang yang perspektif yang sempit gitu bukan sekedar ada ayat Al-Quran ini nggak cuma begitu itu salah satunya tapi juga kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas bahwa sains Islam ini juga berkontribusi untuk memberikan kemasalahan bagi umat Islam dan juga umat manusia pada umumnya saya kira ini sudah terakhir ya jadi ya itulah kira-kira ya apa urayan bagaimana bagaimana kita mendefinisikan sains Islam atau islamisasi itu berangkat dari pemahaman kita tentang apa itu alam nah itu itulah mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya saya kembalikan kepada Ustadz Sabar